Intro Hoven ini didesain dengan elegan dan memiliki bodi yang pokok ya Nah, pada bagian dalam kita bisa perhatikan disini kita menggunakan sistem elemen Yang mana elemen terdapat di bagian bawah dengan watt 1400 dan pada bagian atas juga dengan watt 1400 Hoven ini dilengkapi dengan handle berwarna gold yang mana pada sisi sebelah kanan juga terdapat 4 macam scroll yang juga berwarna gold Intro Untuk scroll bernama ini adalah scroll function ya Yang mana disini kita akan menemukan untuk indikator api atas bawah Saya putar kembali Ini adalah api atas bawah dan kemudian juga fungsi rotisserie Berikutnya Api dengan atas bawah Juga dengan fungsi blower Saya bergeser lagi Nah ini double fungsi Yaitu dengan menggunakan api atas dan bawah Serta rotisserie Dan blower Hoven ini memiliki kelebihan daripada tipe-tipe oven sebelumnya Yang mana disini kita akan menemukan fungsi proofing Untuk adonan dough yang ibu-ibu bikin Seperti contohnya roti Donut Kita bisa proses fermentasi di dalam sini Untuk fungsi kedua Kita akan menemukan top temperature Yang artinya Ini adalah untuk kita men-setting api atas Jadi disini untuk suhu maksimal Kita bisa setting di 250 Untuk fungsi yang ketiga Ini adalah untuk bottom temperature Yang mana ini adalah untuk kita men-set suhu untuk pemakaian api bawah Nah ini juga dilengkapi Sampai dengan suhu 250 derajat celsius untuk kapasitas maksimalnya Untuk scroll terakhir yaitu yang keempat adalah fungsi timer Yang juga berfungsi sebagai on off Disini dilengkapi dengan waktu sebanyak 120 menit Jadi kalau misalkan kita memerlukan waktu melebih dari 120 menit Kita hanya tinggal memutar ke fungsi stay on Kita beralih ke bagian interior Pada bagian interior kita bisa menemukan 5 level untuk rak jari-jari Kemudian pada sisi disini kita juga akan menemukan blower Pada bagian pojok atas kita akan menemukan lampu yang berfungsi untuk membantu kita selama proses packing Bagian belakang oven didesain dengan diamond cavity Untuk ukuran bagian dalam Dengan panjang 65 cm Dengan level 52,2 cm Dan tinggi 44,1 cm Untuk fungsi roti seri kita menggunakan aksesoris skewer Ya seperti ini Kemudian kita kunci pada bagian sini Jadi posisi ayam nanti disini Untuk memasangnya Kita perhatikan pada salah satu sisinya yang panjang Ya seperti ini Kita akan masukkan pada bagian sini Dan kita kaitkan pada sisi bagian sebelah sini Kemudian kita akan setting fungsi roti serinya Dan tiang roti seri akan memutar dengan sendirinya Apabila proses grill sudah selesai Maka kita akan matikan fungsinya Kemudian kita akan gunakan Pengait roti serinya Ya kita ambil Untuk kelengkapan aksesorisnya Kita akan mendapatkan satu buah Rak jari-jari stainless Satu buah rak minyak atau rak hitam Dilengkapi dengan rak bagian dasar Yang dapat kita keluarkan dengan mudah Nah fungsinya Apabila pada saat proses baking Terdapat adonan yang rupa Dia akan langsung menggunakan bagian dari body ovennya Sehingga kita lebih mudah Untuk membersihkannya Untuk open the noel Kita bisa menggunakan salah satu loyang dari Mono Backware Yaitu preparated baking pan Dengan ukuran 60 cm dan 40 cm Nah selain itu Dengan inner size nya yang luas Kita bisa menggunakan 4 buah front pan dari Mono Backware Untuk proses baking secara bersamaan Oven ini dilengkapi dengan tutup kaca Yang mana memudahkan kita untuk memonitor Perdasarkan kita proses baking Nah sebelum proses baking Jangan lupa ya kita harus Melakukan pre-heat dulu terhadap oven yang akan kita gunakan Yang pertama kita setting dulu untuk Fungsinya dengan api atas bawah Kemudian kita set Temperatur api atasnya Dengan suhu yang maksimal Kemudian scroll yang ketiga Kita akan setting juga untuk api bawahnya Dengan suhu yang maksimal juga Dan jangan lupa Untuk tombol timer kita putar sesuai Dengan kebutuhan waktu panggangnya Dan bisa juga kita nyalakan untuk fungsi stay on Untuk setiap pembelian dari produk Signora Selalu akan mendapatkan 1 buah buku petunjuk Dan jangan lupa selalu dibaca sebelum proses penggunaannya Kemudian juga akan mendapatkan 1 rebar kartu garansi Dan juga 1 buah buku resep yang sudah diwiji di dapur Signora Terima kasih telah menonton!